Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini, saya bagikan kumpulan desain stiker, peraturan atau himbawan yang ada di masjid. Desain saya bagikan format Corel dan Photoshop, teman-teman. Silahkan teman-teman download sesuai dengan keinginan. Dan desain dapat dibesar-kecilkan sesuai dengan keinginan. Tidak akan merubah kualitas desainnya, teman-teman. Karena saya bagikan ini adalah file masternya. Semua pull factor. Nah, bagaimana cara mendapatkan stiker-stiker ini? Silahkan teman-teman kunjungi tutorial.com Nah, di sini saya bagikan link-linknya, teman-teman. Teman-teman bisa mendownload sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama itu stiker masuk dan keluar masjid. Seperti ini, teman-teman, modelnya. Ini yang masuk. Ini yang keluar. Untuk file Corel-nya, teman-teman bisa download di sini. Download di sini. Ukuran stikernya 28 x 10 cm. Silahkan teman-teman besarkan atau kecilkan sesuai dengan keinginan. Untuk format Photoshop-nya, link download-nya ini, teman-teman. Jika teman-teman diberikan rezeki lebih, silahkan teman-teman berdonasi atau berinfak seikhlasnya untuk pembangunan dan donasi dakwah di Masjid Darul Muhajirin. Ini adalah masjid di lingkungan perumahan saya. Silahkan teman-teman berdonasi di sini. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui di mana lokasi masjid ini atau kegiatan-kegiatan apa saja, silahkan teman-teman klik di sini. Masjid Darul Muhajirin. Nah, ini teman-teman. Masjid ini beralama di sini Jalan PR Nur Perumahan Rapak Binuang Indah Samarinda, teman-temannya, Kalimantan Timur. Nah, ini beberapa kegiatan kami, kegiatan rutin, teman-teman. Nah, sini silahkan teman-teman lihat. Nah, ini adalah donasi khusus untuk pembangunan masjid dan donasi dakwah, teman-teman. Bukan untuk pribadi, teman-teman ya. Insya Allah pengurus masjid kami amanah akan menyalurkan donasi teman-teman semua ke Jalan Allah dan untuk kemakmuran masjid. Ini desain yang pertama, teman-teman ya. Stiker masuk dan keluar masjid. Desain yang kedua, yang ini teman-teman, stiker tempat wudu dan toilet masjid. Seperti ini, ini untuk yang pria, ini untuk yang wanita, PL download-nya ini untuk korel, photoshop-nya ini. Nah, selanjutnya stiker larangan tidur di masjid. Seperti ini, teman-teman. Stikernya. Nah, seperti ini. Stiker larangannya. Seperti ini ada tiga ya, teman-teman, untuk stiker larangan tidur di masjid. Nah, yang pertama ini, yang kedua ini, PL download-nya ini untuk korel, yang ketiga ini, PL download-nya untuk photoshop ini. Selanjutnya, stiker larangan menggunakan handphone. Ini seperti ini. Ini juga ada tiga stiker. PL korel-nya ini, download-nya. Jangan lupa password-nya ini, teman-teman. Nah, selanjutnya, PL photoshop-nya ini. Download tiga stiker larangan membawa HP atau handphone, ya. Format PSD dan JPG. Stiker. Selanjutnya, stiker batas alas kaki. Ini batas alas kaki. Ini batas suci. Ini ada dua stiker. Nah, selanjutnya, stiker ikhtikaf di masjid. Seperti ini, teman-teman. Ukurannya 30x10 cm. Dan dapat dibesar-kecilkan sesuai dengan keinginan. Tidak akan berubah kualitas, teman-teman. Ini PL download-nya photoshop di sini. Selanjutnya, stiker menjaga kebersihan. Ini stiker seperti ini. Ada tiga, ya, teman-teman. Jadi, satu kali download, teman-teman akan mendapatkan tiga. Tiga desain stiker. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. PL korel-nya di sini. Nah, ini belum ada link-nya. Masih perbaiki, teman-teman. Nah, selanjutnya, untuk yang ini. PL PSD-nya ini. Kedelapan, stiker sedekah payung. Nah, teman-teman bisa mendapatkan desain seperti ini. PL korel-nya ini. PL photoshop-nya ini. Stiker niat wudhu. Niat wudhu. Lalu, stiker doa setelah wudhu. Satu file. Nah, teman-teman download di sini. PL korel-nya. Photoshop-nya di sini. Selanjutnya, stiker hemat air. Di sini, teman-teman. Atau modelnya seperti ini. Download korel-nya ini. Photoshop-nya ini. Yang terakhir, stiker pria dilarang masuk. Seperti ini. Ini ukurannya 30x20 cm, teman-teman. Download stikernya format korel-nya di sini. Photoshop-nya di sini, teman-teman. Sekali lagi, mohon infak seikhlasnya untuk kemakmuran masjid. Teman-teman. Dan ini akan saya update terus, teman-teman. Akan saya tambah untuk stiker-stiker yang lainnya. Silahkan teman-teman kunjungi kembali. Tutoriduan.com, teman-teman ya. Nah, jika teman-teman berhasil mendownload, teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Yang korel. Untuk seperti ini, teman-teman. Yang korel. Nah, seperti ini. Yang korel, teman-teman. Kalau untuk yang korel, teman-teman bisa mengekstrak-nya seperti ini. Nah, ini kita ekstrak. Klik kanan. Ekstrak here, teman-teman. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memasukkan password-nya. Masukkan password-nya. Tutor. Ini besar semua. Baru di akhirnya kecil. Tutoriduan.com Seperti ini password-nya, teman-teman. Perhatikan besar-kecil hurufnya ya. Lalu di OK. Nah, teman-teman akan mendapatkan satu folder lagi. Nah, jika dibuka, teman-teman. Jika dibuka, kita buka nih ya. Nah, teman-teman akan mendapatkan file master-nya korel. Yang ini. Selanjutnya, teman-teman akan mendapatkan tiga desain format jpg. Siap cetak, teman-teman. Ini kualitas maksimal ini, teman-teman. Jadi, kalau dicetak, hasilnya tidak pecah. Jika teman-teman ingin langsung mencetak. Nah, untuk photoshop, teman-teman akan mendapatkan file seperti ini, teman-teman. Nah, cara extract-nya gimana? Saya coba salah satunya ya. Saya kasih contoh satu gitu ya. Klik kanan. Extract here. Nah, teman-teman bisa masukkan password-nya. Only read one. Awalnya saja yang besar. Only read one. Nah, teman-teman oke. Nah, teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Jika dibuka, teman-teman. Nah, teman-teman akan mendapatkan file master. Dan desain format jpg. Ini siap setup juga, teman-teman. Jadi, ada file master. Ada file jpg-nya. Ini juga file master dan file jpg-nya. Jadi, seperti itu. Jadi, teman-teman akan mendapatkan. Jika teman-teman menggunakan aplikasinya Corel, teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Jika teman-teman menggunakan aplikasinya Photoshop, teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Nah, setelah dibuka, teman-teman akan mendapatkan formatnya seperti ini. Nah, ini saya yang gabungan, teman-teman. Nah, jika desain ini ingin dibesarkan atau dikecilkan, silakan teman-teman besarkan dan kecilkan. Sesuai dengan keinginan, teman-teman. Contoh ini ya. Contoh ini. Saya ambil. Saya copy ya. Saya buat dokumen baru. Misalkan, saya buatnya. Ukurannya F4 gitu, misalkan ya. Saya paste di sini. Nah, jika ingin dibesarkan, teman-teman, file-nya. Misalkan, kita akan lebarkan menjadi 1 meter. Karena ini kan hanya 30 cm ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa atur unitnya menjadi cm dulu. Lalu di-block semua. Jangan lupa di-block semua. Lalu, teman-teman, tambahkan di sini. Misalkan 100 cm gitu ya. Kan 1 meter, 1 cm ya. Jangan lupa ini di-cantang, teman-teman. Atau di-klik kuncinya. Saat kita enter, makanya tingginya akan menyesuaikan. Kita enter. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini ukuran sesungguhnya. Hasilnya tidak pecah, teman-teman. Semua desain yang saya berikan hasilnya tidak pecah. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini ukuran 1 x 33 cm. Ukurannya. Oke ya. Nah, bagaimana dengan Photoshop? Photoshop juga seperti itu, teman-teman. Saya punya contoh seperti ini. Nah, untuk Photoshop, jika dalam satu file itu ada beberapa desain stiker, maka saya buat seperti ini, teman-teman. Stiker 1, stiker 2, stiker 3 gitu. Nah, jika teman-teman ingin mencetak untuk desain yang pertama ini, berarti yang ini dulu. Atau disimpan forma jpg sebelum naik cetak gitu, teman-teman ya. Nah, selanjutnya desain yang kedua diaktifkan, maka desain yang pertama di non-aktifkan. Desain yang kedua. Desain yang ketiga diaktifkan, desain yang kedua di non-aktifkan. Jadi, seperti itu, teman-teman. Ada tiga desain. Jika desain ini ingin dibesarkan, caranya berbeda dengan di Corel. Gimana cara membesarkannya? Oke, kita akan membesarkan, teman-teman. Pertama, aktifkan dulu layarnya. Kita akan aktifkan layar stiker 1 ini. Selanjutnya, teman-teman pilih Image. Lalu, di sini kita masukkan Image Size. Nah, di sini teman-teman masukkan, ubah dulu menjadi cm. Di sini teman-teman masukkan, misalkan dirubah menjadi ukurannya 50 cm. Misalkan, masukkan ukurannya 50 cm. Tingginya menyesuaikan. Lalu, teman-teman oke. Nah, ini teman-teman. Desainnya ukurannya sudah 50 cm x 25 cm. Ukurannya ini. Stiker yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Jadi, ukurannya berubah semua, teman-teman. Jadi, ukuran 50 x 25 cm. Ini hasilnya bagus, tidak pecah, teman-teman. Saat dicetak. Nah, itulah kumpulan desain stiker, himbawan, atau peraturan di masjid. Silahkan, teman-teman, download sesuai dengan keinginan. Dan ini akan saya update terus, teman-teman. Akan saya tambah terus stikernya. Silahkan, teman-teman, selalu kunjungi tutorial.com untuk mendapatkan desain-desain stiker yang lainnya atau desain stiker yang baru. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Dan file CDR dan PSD yang saya bagikan juga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan. Dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Dan susah selalu untuk Anda. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!